Dan memirsa imbas dari cuaca ekstrim serta naiknya harga pupuk, sejumlah beras di pasar juga mulai mengalami kenaikan harga. Dan imbas dari kenaikan harga kisaran 1.000 hingga 3.000 rupiah per kilogram ini, omset pedagang juga menurun hingga 30 persen. Pagi ini kenaikan harga beras mulai terpantau di pasar Grogol, Jakarta Barat. Berbagai jenis beras yang dijual di pasar tradisional ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beras premium yang sering diminati masyarakat, kini mengalami kenaikan harga dari 12.000 rupiah, kini mencapai 13.500 rupiah per kilogram. Sementara beras medium atau beras pera juga terpantau mengalami kenaikan harga cukup tinggi, yaitu dari harga 7.000 rupiah, kini mencapai 10.000 rupiah per kilogram. Akibat dari kenaikan harga, pedagang beras di pasar Grogol mengaku mengalami penurunan omset penjualan hingga 30 persen. Faktor pemicu kenaikan terjadi imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal September lalu, hingga cuaca ekstrim yang melanda sebagian wilayah penghasil beras hingga mengakibatkan petani gagal panen. Ya, kenaikan ini omsetnya menurun. Menurun. Berapa persen, Pak? Ya, 30 persen, harga online dan sekarang kan semua. Para pedagang beras berharap kepada pemerintah segera turun tangan mengatasi lonjakan harga beras agar omset penjualan kembali meningkat dan masyarakat tidak merasa terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!